bismillah alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman semuanya bertemu lagi dengan saya di materi yang selanjutnya yaitu kita sekarang bahas mengenai sistem saraf ya jadi sistem saraf ini adalah sistem yang memang susah-susah gampang ya tapi sebetulnya gampang kalau dipahami dan kita coba akan belajar semaksimal mungkin supaya kita juga bisa paham dengan cara yang mudah dan mudah-mudahan juga saya menyampaikannya dengan teman-teman bisa paham gitu ya oke begini teman-teman semuanya kita berbicara sistem saraf dulu yaitu kita harus mengetahui sistem saraf itu terbagi menjadi berapa begini sistem saraf itu terbagi menjadi dua ya teman-teman semuanya sistem saraf itu terbagi menjadi dua yang pertama itu disebut dengan sistem saraf pusat atau disebut dengan central nervous system nah central nervous system atau sistem saraf pusat itu dia terbagi menjadi dua cara anatomi pertama itu adalah otak yang kedua adalah medula spinal otak atau encephalon itu terdiri beberapa anatomi di dalamnya ya jadi ada cerebrum ada cerebellum ada midbrain ada pons ada medula oblongata ada putamen ada talamus ada hipotalamus banyak ya jadi otak itu di dalamnya banyak anatomi-anatominya kemudian ada namanya medula spinal medula spinal itu nama lainnya adalah sum-sum tulang belakang nah itu juga sama jadi sum-sum tulang belakang atau medula spinalis merupakan sistem saraf pusat begitu ya nah jadi yang mengendalikan secara sentral ya semua fungsi tubuh manusia itu adalah sistem saraf pusat yang kedua tubuh juga punya yang namanya sistem saraf verifer ya atau verifer nervous system sistem saraf verifer secara anatomi dia itu nanti terbagi menjadi dua yang pertama adalah 12 saraf kranial yang ini kemudian yang selanjutnya ada 31 pasang saraf spinalis 12 saraf kranial sudah kita bahas dulu di video yang sebelumnya silahkan teman-teman lihat di pojok kanan atas disitu ada link yang sudah saya sertakan untuk materi 12 saraf kranial panjang lebar saya jelasin kemudian ada 31 saraf spinal yang terbagi menjadi 8 cervical 12 nervous thoracalis, 5 lumbalis, 5 sakralis, dan 1 coxigel jadi 31, kalau kita jumlahin semuanya ya jadi 31 nah veriferal nervous system juga dia juga terbagi menjadi dua pertama adalah sensorik atau aferen aferen ya sensorik atau aferen jadi sensorik itu adalah segala sesuatu yang kita rasakan baik itu suhu, nyeri, tekanan, getaran, rabak nah itu sensorik yang kedua adalah motorik atau aferen jadi motorik itu adalah sesuatu yang kita kerjakan yang dikerjakan oleh otot kita, oleh efektor kita namanya nah itu disebut dengan motorik kita berjalan, berlari, duduk, mengangkat beban, double misalkan, barbel, batu menulis, itu kegiatan-kegiatan motorik kita sensorik dibagi menjadi dua pertama adalah somatik yang kita sadari yang kedua adalah otonom, sesuatu yang tidak kita sadari atau nama lainnya juga bisa disebut visceral sama ya nah kemudian motorik juga sama ada somatik, sadar yang kedua adalah otonom atau yang visceral, yang tidak sadar otonom nanti dibagi menjadi tiga satu simpaterik atau simpatis sistem serap simpatis ya sistem serap simpatis itu fungsinya ada dua juga ya jadi serba dua nih satu adalah flag or flag jadi dia lawan atau dia kabur gitu ya jadi contoh yang paling gampang ini kalau ada orang lain ya kemudian dia dia lagi nonton ini binatang harimau kemudian dia terserempet bukan terserempet ya kemudian dia ini ya jatuh gitu ke kandang harimaunya kira-kira orangnya gimana? dia punya dua kemungkinan satu dia lawan tuh harimaunya kalau dia mau yang kedua dia kabur nah itu kerjanya simpatis tuh kerjanya serap simpatis ya jadi fungsinya apa dong fungsinya? fungsinya adalah kontriksi dari pembuluh darah kemudian peningkatan kontraksi dari jantung gitu ya dan lain-lain kemudian ada sistem parasimpatis nah sistem parasimpatis fungsinya juga ada dua pertama itu adalah rest or digest jadi dia lebih ke arah istirahat dan pencernaan ya jadi kalau lagi istirahat kalau lagi pencerna makanan itu kerjanya sistem parasimpatis kemudian yang terakhir adalah enteric nervous system itu adalah saraf yang dia yang dia berada pada organ yang memiliki sel listriknya sendiri contohnya adalah jantung dan usus ya oke jadi kalau misalkan usus dipotong kemudian usus yang dipotong itu disimpan di meja nah dia dapat melakukan peristatiknya sendiri nah itu karena dia masih karena dia punya sarafnya sendiri disebut dengan enteric nervous system terlepas nanti dia diaturnya oleh sistem dikontrolnya oleh sistem simpatis parasimpatis yang ritmenya diatur oleh pair basal elektrikal ritem itu lain belakangan itu materi yang lain ya oke sekarang kita masuk dulu ke dalam sistem saraf pusat yang otaknya itu sendiri ya karena otaknya itu juga banyak oke teman-teman semuanya bisa kita lihat disini adalah penampang dari otak kita otak manusia ya penampang dari otak manusia saya akan coba cari gambaran yang lebih clear ini adalah penampang dari otak manusia teman-teman bisa lihat disini disini ada pembuluh-pembuluh darah ya pembuluh-pembuluh darah baik vena maupun arteri ini ya pembuluh darah semua nih ini pembuluh darah vena ada pembuluh darah arteri dan tapi kita akan coba fokus dulu di ininya aja dulu ya di anatomi otaknya dulu tanpa pembuluh darah teman-teman semuanya ya otak itu saya akan coba gambar itu terbagi menjadi beberapa lobus dulu ya beberapa lobus oke saya akan coba gambar dulu begini pembagiannya dari sini dari sini ke sini ini disebut dengan lobus frontalis oke kemudian dari sini juga dari sini ya ke sini ke sini nah ini disebut dengan lobus parietalis oke kemudian ini ya ini ini disebut dengan lobus temporalis oke kemudian yang terakhir ini disebut dengan lobus occipitalis jadi yang terlihat kalau kita buka kraniumnya itu ada 4 di dalamnya juga ada lobus limbicus gitu sudah bisa dipahami teman-teman semuanya oke jadi sekarang kita masuk dulu ke fungsi ya biar kita coba sistematik lobus frontalis fungsinya adalah untuk kegiatan berpikir kemudian merencanakan menyusun konsep untuk penciuman juga disana juga ada ya disana juga ada yang namanya pusat bicara juga gitu ya dan lain-lain nanti ada teman-teman bisa lihat lokasi dari pusat bicara atau area broka itu area broka itu lokasinya itu ada di sini ini adalah area broka ya ada di situ lokasinya untuk area broka kemudian untuk lobus temporalis apa fungsinya untuk lobus temporalis lobus temporalis itu lebih banyak fungsinya adalah dia bertanggung jawab terhadap persepsi suara dan bunyi nah itu lobus temporalis fungsinya ya dan meskipun begitu lobus temporalis juga dia memiliki fungsi untuk pusat pemahaman bicara atau yang sering kita bilang juga dengan area wernik dimana area wernik area wernik itu ada di sini ya di sini ini adalah area wernik ini adalah pusat pemahaman bicara kemudian selanjutnya ada yang disebut juga tadi saya bilang bahwa ada yang namanya lobus parietal sebentar ada yang kelewat lobus frontalis juga dia fungsinya adalah pusat motorik primer juga di situ ya pusat motorik primer juga di situ jadi saya tunjukkan lokasinya kemudian selanjutnya ada yang namanya lobus parietal lobus parietal itu lebih ke arah fungsinya lah bertanggung jawab untuk kegiatan memori gitu ya tapi yang paling utama di lobus parietalis yang paling penting gitu lah gitu aja ya yang paling penting di lobus parietal adalah pusat sensorik primer tubuh pusat sensorik primer tadi apa bilang yang saya bilang tadi sensorik itu dia merasakan suhu merasakan nyeri merasakan terabaan tekanan getaran semuanya salah satunya dari lobus parietalis gitu ya lobus parietalis gitu nah kemudian selanjutnya adalah meskipun sorry meskipun saya tambahin dikit lobus parietalis juga berfungsi untuk pemahaman dari bahasa pemahaman bahasa oke kemudian yang terakhir itu ada namanya lobus oksipital lobus oksipital atau bukan yang terakhir yang keempat ya lobus oksipital fungsinya adalah untuk penglihatan pusat penglihatan primer jadi primary visual area oke itu adalah lobus oksipitalis kemudian yang kelima adalah lobus limbicus untuk pusat emosi ya oke kemudian selanjutnya akan kita bahas mengenai bahasan yang lain tadi kita sudah belajar lobus oksipitalis nah sekarang teman-teman semuanya kalau kita lihat disini ya saya akan coba drawing ulang ya disini teman-teman maaf itu kegambar coret ya ini ini ya ini disebut dengan visura longitudinal yaitu sebuah celah yang memisahkan antara hemisfer kanan dan hemisfer kiri jadi otak sebelah kanan otak sebelah kiri itu dipisahkan oleh visura yang disebut dengan visura longitudinal oke clear nah sekarang kita masuk ke dalam setiap lobusnya teman-teman bisa lihat di area otak atau yang paling terlihat di luar itu area otaknya ini disebut dengan cortex cerebri atau kulit otak cortex cerebri ini penting banget untuk dibahas karena disitu merupakan pusat dari berpikir kemudian motorik sensorik semuanya itu adalah di cortex cerebri oke teman-teman kita lihat lobus frontalis itu dia punya beberapa lekukan-lekukan atau seperti bukit-bukit nah itu disebut dengan girus nama lainnya adalah girus ya ini girus ini girus ini girus girus lekukan-lekukan itu disebut dengan girus dan dia juga punya sungai atau yang memisahkan antar girus itu dia kan punya sungai gitu semacam pemisah kayak model sungai nah itu disebut dengan sulcus kalau tadi girus kalau ini sulcus ya sekarang dari mulai lobus frontalis disini ada yang namanya girus frontalis superior oke disini yang saya tunjuk disebut dengan girus frontalis media yang ini disebut dengan girus frontalis inferior ya nah girus frontalis inferior girus frontalis superior dan media dipisahkan oleh sulcus nih sulcusnya sulcus frontalis superior sedangkan girus frontalis media dan girus frontalis inferior dipisahkan oleh sulcus yang namanya Sulcus frontalis inferior Oke Nah kemudian teman-teman Disini juga ada sulcus yang memisahkan Antara lobus frontal dengan lobus varietal Namanya disebut dengan sulcus centralis Nah sebelum sulcus central Ingat sebelum sulcus central Dia punya girus Kalau sebelum bahasa lainnya adalah pre Maka girusnya disebut dengan girus pre-central Kenapa disebut dengan girus pre-centralis Karena lokasinya disebelum sulcus centralis Begitu kan Nah dan ini yang saya bilang tadi sebagai primary motor cortex Jadi sebagai apa namanya Area primer motor Motoriknya manusia ya Jadi pergerakan, pergerakan, pergerakan Semuanya itu diatur oleh girus pre-centralis Kemudian disini ada girus juga Nah ini disebut dengan girus post-centralis Kenapa disebut dengan post? Karena lokasinya setelah sulcus centralis Kan gampang kan? Kalau setelah berarti post Kalau sebelum berarti pre Maka girusnya disebut dengan girus pre-centralis Kalau sebelum sulcus Dan girus post-centralis Kalau setelah sulcus centralis Nah kalau girus post-centralis Ini kaitannya dengan pusat sensorik utama tubuh Saya bilang tadi ya Ada suhu nyeri dan lain-lain Oke kemudian Disini juga ada yang namanya lobus temporalis Nah lobus temporalis juga dia punya girus Nah ini disebut dengan girus temporalis superior Kemudian ada girus temporalis media Yang dipisahkan oleh sulcus temporalis superior Kemudian di bawahnya ada girus temporalis inferior Yang dipisahkan oleh sulcus temporalis inferior Jadi ada sulcus ada girus Oke Kemudian selanjutnya Disini juga ada yang namanya girus angularis Nanti dia punya sulcusnya sendiri Disebut dengan sulcus angularis Nah kemudian sekarang kita masuk ke dalam lobus oksipital Lobus oksipital Dan lobus parietal Dipisahkan oleh sulcus Yang namanya sulcus parieto oksipital Nah gitu ya gampang ya Jadi sulcus yang misalkan antara lobus parietal Dengan oksipital disebut dengan Sulcus parieto oksipital Di bawahnya ada girus oksipital Ya girus oksipital Nah atau lobus oksipital Dan pusunya sebagai pusat penglihatan Atau area visualisasi primer tubuh manusia Ya Oke Kiri dan kanan Sama saja teman-teman semuanya Oke Oke Kemudian Selanjutnya kita akan masuk ke dalam Ya kita akan masuk ke area dalam Kita coba bahas mengenai lobus limbicus Pusat emosi Dia juga punya beberapa Girus Dia punya Dia punya girus maksud saya Disebut dengan girus cinguli Nah itu lokasinya berada di lobus limbicus Nah kemudian disini ada putamin Teman-teman bisa lihat disitu gambarannya Ya Oke Kemudian disini ada yang namanya Nucleus caudatus Ya kemudian ada Kalau kita buka ya Kemudian kita buka Disini ada Globus palidus lateralis Kemudian disini ada Prosencephalon Gitu ya Kalau kita buka lagi Disini ada yang namanya Talamus Begitu Nah Itu fungsinya semua adalah Untuk mengontrol aktivitas otot Memperkuat aktivitas motorik Dan mereka itu merupakan Sirkuit-sirkuit Yang nantinya Atau berfungsi sebagai saklar Yang nanti fungsinya adalah Memberi umpan balik Ya Memberi umpan balik Pada area korteks-korteks Di atasnya yang tadi loh Yang korteks itu yang tadi Yang terlihat bagian luarnya itu Itu disebut dengan korteks Nah itu sirkuit-sirkuitnya Atau sirkuit listriknya itu Itu saklarnya itu Saklar utamanya itu di area situ Di area basal ganglia Yang tadi anatominya Ada putamen Ada nukleus caudatus Ada talamus Dan lain-lain Gitu ya Nah menariknya juga disini Teman-teman Antara hemisfer itu Dia Dipisahkan Bukan dipisahkan nih Antara hemisfer kanan Dan hemisfer kiri Otak itu direkatkan Oleh sebuah anatomi Yang disebut dengan Korpus kalosum Nah ini disebutkan Korpus kalosum Yaitu menyatukan Antara kedua hemisfer Tubuh Nah teman-teman disini juga Teman-teman bisa lihat Ini adalah area Ventriculus lateralis Ini ada Ventriculus lateralis Kemudian disini ada Ventriculus lateralis Yang corno inferior Kalau tadi corno superior Kemudian disini ada Ventriculus lateralis Yang corno posterior Dan ini adalah Yang corno anterior Nah ini semua fungsinya ini Adalah untuk Memproduksi yang namanya Cairan cerebro Spinal ya CSS Cairan cerebro spinal Atau CSP Cerebro spinal fluid Nah oke Nah itu adalah fungsinya Untuk memproduksi Dari cairan cerebro Spinalis Atau spinalis Atau cairan cerebro spinal Oke ya Kemudian Teman-teman semuanya Kita lihat lagi Lebih jauh Disini juga ada Yang namanya hipotalamus Nah ini adalah hipotalamus Apa fungsi hipotalamus? Macem-macem Ada pusat rasa lapar Pusat kenyang Perilaku seksual Keseimbangan tubuh Dari mulai suhu Ketekanan darah Dan nyut jantung Karena dia Nantinya kalau Dia juga berperan Di sistem endokrin Ya salah satunya adalah Apa namanya Kingmaker-nya Gitu ya Kingmaker-nya Sistem endokrin Nah jadi King of King of the king Jadi rajanya-raja Dari sistem endokrin Ya hipotalamus Gitu Nah dia Karena akan dia Mestimulasi Hormon-hormon Yang nanti akan Dikeluarkan oleh Hipofisis Ya Oke Kemudian selanjutnya Kita akan bahas lagi Yang namanya Ini ya Kalau teman-teman Lihat Nah disini Ini nih Ini ada yang Sebelum pause Sebelum pause Nah ini Nah ini Ini ada yang disebut Dengan mesencephalon Mesencephalon Itu nama lainnya Bahasa Indonesia disebut Dengan otak tengah Ya Mesencephalon Kemudian di bawahnya Dia ada Pons Di bawahnya Dia ada Medula oblongata Jadi gabungan Jadi gabungan Mesencephalon Pons Dan medula oblongata Itu merupakan Atau yang kita sering bilang Disebut dengan Brainstem Atau Batang otak Jadi brainstem itu Atau batang otak Itu Susunan atomisnya tadi Ada Midbrain Ada mesencephalon Ada pons Dan medula oblongata Dan itu Fungsinya adalah Pusat kendali Nafas dan jantung kita Itu ada disana Lokasinya Oke Sekarang Adalah Disini Ada yang namanya Cerebellum Cerebellum Kalau tadi otak besar Cerebrum Kalau otak kecil Cerebellum Jadi semakin panjang Biasanya semakin panjang Nama anatomisnya Biasanya semakin kecil Organnya Kalau di sistem Pusat Sistem syaraf Nah ini cerebellum Otak kecil Fungsinya adalah Pusat keseimbangan Sentral Salah satu fungsi Yang paling penting Disini Gitu ya Oke teman-teman semuanya Saya lanjutin Sampai ini aja ya Medula spinalis deh Sekalian ya Medula spinalis Oke Coba saya akan Lihat dulu Arian disini Oke Nah Oke Teman-teman semuanya ya Bisa kita lihat bahwa Disini ada dua Dua gambar ya Ada dua gambar Maksudnya yang Teman-teman lihat Di sebelah kiri ya Ada yang warnanya putih Dan ada warnanya yang gelap Nah Ya Nah yang gelap Yang gelap ini disebut dengan Substansia grisea Atau berasal dari kata Grey grisea Jadi artinya dia Warna abu-abu Lebih kegelap Lebih kegelap Sebenarnya grisea Dan yang warna putih disebut dengan Substansia alba Kenapa grisea itu Warnanya lebih gelap Karena dia Banyak terdapat Badan sel Dari neuron kita Ya Dari sel-sel-sel kita Lokasi badan sel Dan dendritenya Itu banyak lokasinya disana Dan sedangkan Substansia alba Dia warnanya lebih terang Karena dia mengandung Banyak akson Yang diselubungi oleh Karena kita tahu ya Bahwa akson itu Sebagian besar juga diselubungi oleh Namanya Sedubung Atau selaput mielin Yang merupakan Mielin itu merupakan Dibentuk dari lipid Ya Lipid atau lemak Dan sifat dari lipid itu kan Warnanya terang Ya Jadi warnanya lebih terang Nah ini Yang area sini Teman-teman lihat gambar ini Disebut dengan Corno anterior Nah ini disebut dengan Kolumna intermedia Dan ini disebut dengan Corno posterior Corno anterior itu Adalah untuk Rangsangan Ini Apa namanya Rangsangan dari Motorik Sedangkan yang Corno posterior Itu adalah Dia nanti akan membawa Potensial aksi Berupa stimulus Stimulus sensorik Kalau ini adalah Motorik Ingat lihat tadi ya Motoriknya Segala sesuatu yang kita kerjakan Sensorik Segala sesuatu yang kita rasakan Nah disini ada Kanalis sentralis Kanalis sentralis Nah ini juga Apa namanya Lokasinya dari Cairan cerebrospinalis Nah kemudian Teman-teman semuanya Disini ada beberapa Nah ini substansi alba Tadi ya Substansi alba Ini substansi agris Nah teman-teman Ini ada Namanya Fasikulus Nanti kita belajar di Materi selanjutnya ya Apa itu Fasikulus fungsinya apa Salah satunya adalah Untuk pusat motorik ya Nah itu tergantung Lokasi sensoriknya Tergantung lokasi stimulusnya Apakah berasal dari Lumbal ke bawah Atau lumbal ke atas Dan lain-lain Nanti kita akan bahas Disini ada Fasikulus kuniatus Ada Fasikulus gracilis Fungsinya adalah Salah satunya Yang umumnya ya Dia untuk menerima Sensorik Atau menerima stimulus Berupa rangsangan Getaran Tekanan Dan suhu Gitu ya Gitu ya Tekanan gerak Gitu lah Untuk Fasikulus Apa namanya Rabaan Kemudian disini Juga ada namanya Traktus spinotelamicus Traktur kortikospinus lateralis Nah ini untuk Pusat rangsangan Nyeri Pusat rangsangan Atau stimulus nyeri Kemudian disini juga ada Traktus vestibulus Spinalis medialis Ada Traktus Tektospinalis Kemudian ada Traktus vestibulus Spinalis lateralis Dan ada Traktus kortikospinalis anterior Nah ini adalah Pusat motoriknya Nanti kita akan belajar Masalah jalur Piramidal dan Extra piramidal Kemudian disini Ada yang namanya Lemnus Ada Lemnuscus spinalis Ya ini Kemudian ada Traktus Spinoserebral posterior Kalau ini adalah Traktus spinoserebral anterior Ini substansi albanya Ya Nah ini Merupakan Ganglion Dorsalis ya Nah ini merupakan Ganglion dorsalis Nah ini Apa namanya Nervous spinalis ya Nervous spinalis Ganglion dorsalis Radix anterior Dan juga sama ya Ini ganglion sensoris Oke Nah untuk medula spinalis Sebetulnya hanya itu aja Ya Untuk medula spinalis Sebetulnya hanya itu aja Jadi Nanti untuk fungsinya Nanti kita akan bahas Di materi yang selanjutnya Saya kira untuk sistem serap pusat Teman-teman Kita sudah pahami semuanya Jadi sistem serap itu Ada dua Pusat dan Fair-fair Nah pusat itu ada otak Yang terlihat dari tadi Banyak ya otak itu Ada cerebrum Ada cerebelum Ada pons Ada medula oblongata Ada midbrain Ada Apa namanya Ada talamus Hipotalamus Dan lain-lain gitu ya Dan medula spinal yang ini Kalau medula spinal Semuanya semuanya Belakang Lebih Lebih simpel Tapi pusatnya Tidak kalah pentingnya Untuk sistem tubuh manusia Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita nantikan materi yang selanjutnya Oke Oke Selamat menikmati